Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, apa kabar? Kali ini saya akan memasak kue sus buah Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu pelanya Campurkan 600 ml susu pool cream 1 sendok makan margarin Dan masak hingga margarin larut, tidak perlu sampai mendidih Cara membuat pelanya ini sama seperti di video saya sebelumnya Bisa dilihat dengan mengklik kartu video pay buah Yang sudah saya tinggalkan di kanan atas Setelah larut, diamkan susu sampai dingin Kemudian, siapkan 4 butir kuning telur Dan tambahkan setengah sendok teh garam 130 gr gula pasir 1 sendok teh panili Lalu mix hingga berwarna putih pucat Setelah itu, masukkan 50 gr tepung maizena Dan aduk sampai tercampur rata Jika sudah tercampur rata Masukkan adonan susu secara perlahan Dan terus diaduk Kemudian, masak dengan api kecil Sambil diaduk Hingga adonan mengental Setelah mengental seperti ini Pindahkan plak ke wadah lain Dan tutup dengan plastik wrap Pastikan plastiknya menempel ke plak Agar bagian atas plak tidak berkulit Sekarang, kita buat bahan kulitnya Siapkan 130 ml air Dan campur dengan 2 sendok teh gula pasir 70 gr margarin Lalu masak hingga bahan larut dan mendidih Setelah mendidih Kecilkan api Dan tambahkan 85 gr tepung terigu protein tinggi Dan aduk hingga kalis Lalu pindahkan adonan ke wadah lain Dan diamkan adonan sampai hangat Kemudian, kocok lepas 2 butir telur Dan campurkan ke adonan kulit Cara bertahap Sambil terus diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan adonan ke piping bag Siapkan cetakan kue muffin Yang sudah dioles margarin Kemudian, semprotkan adonan kulit ke cetakan Semprot adonannya dimulai dari tengah Bergerak memutar ke pinggir cetakan Hingga membentuk seperti mangkuk dari cetakan Menyemprot adonannya Jangan sampai penuh Karena nanti akan mengembang ke atas Selesai di cetak Kita panggang di oven Yang sudah dipanaskan selama 15 menit Dengan suhu 200 derjat celcius Kulit sus dipanggang selama 25 menit Dengan suhu 180 derjat Atau dipanggang hingga tidak ada buih telur Yang terlihat di kulit sus Setelah matang Isi kulit sus dengan plam Menggunakan piping bag Kemudian, tambahkan atasnya Dengan potongan buah Di sini, saya menggunakan Stroberi, anggur, dan kiwi Setelah selesai, didangkan Kue sus buah siap untuk disantap Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton